halo halo sila first Indoor RPG kita ketemu lagi di channelnya simuni tetap dengan informasi terbaru akan kegiatannya dalam server seal online ini jadi teman-teman yang baru bergabung makasih banyak atas supportnya disini saya akan ingatkan kembali bagi yang kangen ataupun yang baru kembali main ini untuk menyelesaikan misi 4 heroes bro ini sampai Green Horn mengamankan biar bisa pakai pet berterakhir dengan level lima Oke selain itu saya coba ingetin juga eh apa namanya untuk mengambil misi setelah empat heroes ini yaitu biasanya tujuh dimensi kemudian untuk pedang tirbing kalau dulu sih namanya ini apa ya mungkin eh dalam generasi seal baru ataupun versi Inggrisnya ini eh judulnya beda ya Hai misalnya udah cek Hai eh dalam si pengemis pun sama menu-menunya ya di sini saya coba ngambil pengemisnya dimensi eh ini salah satu menunya saya pilih nomor tujuh Hai dan disini sangat menarik sekali ya karena ada job ingin menjadi sarang pengemis saya coba sayangnya itu nggak bisa kalau misalkan bisa ya itu job paling aman enggak akan ada musuh bro Hai paling musuhnya Satpo PP ya kalau ingin jadi pengemis Oke kita dapat nih maka eh no bukan itu image what happen in cap mana ini begar listen biar listen berarti ini salah satunya kita harus ke trafia ketemu si guru kalian mungkin masih ingat ya yang udah penamain dulu sekali aku pun lupa lagi ini tapi diingat-ingat ini hampir saya lakukan kurang kurang lebih lima tahun kebelakang lah terakhir di servernya Global Blade of Destiny ya Oke ini dia saya coba beresin juga ini eh Brendan ya misi Brendan ya ini lumayan juga agak-agak pegel jalan-jalan terus agak jauh lagi ketambang Clement ya Oke kalau udah yakin udah beres ngambilnya ya sudah selesailah ini menurut aku sih sebelum punya armor yang bagus ini kayaknya misi quest terakhir ya karena untuk masuk ke stek dua ataupun misi lanjutannya agak berat Bro Hai nah nggak akan ada tambahan lagi kayaknya udah cukup udah sama aja berarti cara umum sama Oke ini server silindo rvg itu enggak jauh beda juga nah kemudian laporan ke CDN juga baru nanti kita dapat tambahan ataupun menyelesaikan questnya no beres Bro nah kan coba dicek nah coba dicek nah saya mau ambil disini questnya yang pedang ya pedang albereo ya kalau si itu belum beres ini sambil lupa-lupa ingat bro mungkin kalian juga bisa ngeliat ya dan ngingetin lagi mungkin kalau memang misalkan yang udah hafal sih ya syukur aja ya mungkin bisa bantu teman-teman yang nanti ada komentar butuh pertanyaan langsung dibantu dijawab ya bro nah ini saya coba disini mau ngevo seed seed level 5 ini saya gak bete juga sebenarnya karena bahannya yang paling gampang ini cuman yang jadi berabeynya saya harus cari senjatanya price ya yang di level rendah di level 50an itu saya cuman punya 2 satu lagi memang bekas dipakai lagi G katalis G plus 3 tapi gak apa-apalah aku korbankan saya coba dulu yang biasa nih kalau yang biasa sih kayaknya besar kemungkinan untuk sukses oke satu lagi saya coba si Benny harus dijadikan Prince ya syukur-syukur Mel tapi kayaknya susah dah ini reseh ini kacang dari level steg tiga aja udah gagal terus berapa kali ya di video sebelumnya juga kalian pan udah saya liatin moga berhasil aduh gak ada lagi nih staffnya ininya nih sebenarnya yang bagus itu saya pernah jadi male dari ini dari Benny ini pakaiannya ini bro kristalin staff cuman saya nyari-nyari gak dapet-dapet oh my god ya kan susah juga bener ini harusnya yang pake kristalin staff loh yang senjata buat mage ya selevelan ini kayaknya saya harus cari deh buat mungkin harus buat aku cari manualnya sih ada cuman senjata yang udah jadinya gak ada oke bro kita udah kembali ke kantor saya dapet manualnya 2 biji ini untuk kristalin staff ya saya mp nanya juga ke admin ini ada enggak dia bilang ada cuman saya udah nyari hampir 6 jam jadi saya agak-agak ill feel sedikit ya untuk nyari kristalin staff kalau teman-teman ada yang pernah dapet tolong kasih tau dimana ya monsternya karena saya lebih dari 6 jam enggak dapet-dapet bro sampai ini saya pake cat baru cat baru ini dari level 20 saya diem di niksi itu gak drop dia sampai level 53 nih liat tara aduh gagal bro itu random sih memang spell out kristalin staff juga terus apalagi lah gitu dua jenis lagi mana dia aduh kacau oke gak susah sih bahannya juga cuman aduh nyolak juga enggak ini enggak dapet dropannya oke semoga beruntung kita ini aduh ehyyyy ihh kacau udah lah kita bahas price aja oke ma bro kita lanjutin lagi petualangannya pengangannya di sini saya coba pakai price yang kemarin saya coba jabarkan untuk temen-temen yang memang lagi pakai dan lagi ngejar juga event-event itu sampai tanggal 25 kalau nggak salah ya itu harus level 120 dengan reputasi Greenhorn nah ini saya udah lewat saya dapat hadiahnya juga tuh senjata yang saya pakai itu kakalis loh oke bro nah ini salah satu bahan makanan pet yang didapat dari dimensi logam ya Nah untuk status saya saya udah mulai tambahkan jadi setelah lewat level 110 saya udah nggak masukin strength lagi karena saya harus pakai skill ya karena lawan monsternya yang berat berat 30 level di atas level saya waktu kemarin yaitu udah masuk dimensi bro nah ini dia skillnya cuman saya belum mengambil skill buat party ya saya khawatir nanti dibutuhkan juga jika perlu memang harus dimaksimalkan dari eh apa namanya HP expansion nya eh HP expansion ya HP expansion saya belum ngambil takutnya nanti perlu pada saat party nah ini BGM dan burning tail saya simpan dulu semen tahun tahun nah itu dropannya saya dapat ini saya disini dari level 120 Bro dibantu dengan kawan-kawan eh tadi party itu saya udah ketemu Asep Jabla itu udah jelas lah kemudian ada siapa ya tadi spasi dan banyaklah teman-teman yang benar-benar aktif ya untuk di apa di map dimensi ini belum ada GM baru nih GM baru virus dia sering kasih banget buff dan temen-temen harus ngecek sekarang buku itu di jadwal kalau nggak salah terakhir kemarin saya denger itu hari Selasa ya jam 8 malam ya oke saya coba pakai skillnya itu udah nambah tuh bro lumayan untuk HP expansion nya di level segini dan menggunakan skill level terakhir itu nambahnya kurang lebih 1000 1500 ya mantap jiwo kita harus hunting lagi Bro ini dapat beberapa Hai drop-an dari si warrior ini tapi terkena pelit Bro ini saya sampai naik kalau nggak salah 4 level baru itu dia drop drop celana warrior lagi susah Bro eh apa namanya medalion kalau misalnya saya nggak tahu kemana ini yaitu keberi makan kenapet apa nah ini juga melter ini eh mah lebih mudah dropannya dan agak enggak enggak terlalu alot disini adalah GT helmet kemudian ada MC hammer dan sistemnya pun kalian harus hit and run Bro jadi kalau udah ada kekurung nah pagi gini nih tuh Aduh ini kan lag ini server berat Bro jadi hati-hati belum stabil tapi itu pasti diperbaiki oleh GM dan tim yang jelas untuk saat ini kalian enjoy aja untuk permainannya dan mungkin masih banyak event-event yang diberikan oleh GM baru Hai makan ada lagi bintang yang paling kecil di dunia adalah wah ini tebak-tebakan binatang bukan bintang binatang yang paling kecil ya piru sekali Hai virus lah Oh amuba jawabannya amuba bro oke deh kayaknya kita harus keelim kemarin banyak yang nanyain gimana untuk pembuatan gue ya Hai ini saya kasih tunjukin ya cuman saya penasaran ini si price ini bagus nggak untuk refine Apakah emang parah banget gitu nih kebener dapat dua rubi tadi laki-laki yang menyukai laki-laki disebut Aduh GM virus nih apaan sih aduh oke tuh rubinya ada dua biji saya coba tempainlah semoga berhasil rubi susah banget bro saya kasih tahu ini rubi dropnya susah banget sekarang-sekarang gitu ya entah kenapa aduh aduh barang susah gagal lagi oke deh semoga ini berhasil wah bener nah lumayanlah ngobatin luka oke ini kita lanjutin langsung aja saya akan coba ingetin lagi temen-temen termasuk saya pengen ngingetin sendiri cara membuat guil ya sebenarnya udah lama banget ini untuk membuat guil pun enggak tahu caranya seperti apa saya coba ngeraba-raba lagi disini peraturannya Oh iya Bro kalau buat kuil itu harus buang pot ya kalau pot kecil bisa bro oke saya udah taruhin semuanya enggak mungkin dibuang ya karena memang mahal jadi saya taruh di bank jadi kita langsung aja nah itu enggak boleh fancy cup bawa ikan enggak boleh bawa jamur kelah nah oke Bro ini lawannya yang pertama dan simpamkin langsung yang dapet eh random dia jadi kalian coba satu-satu aja bukil untuk yang punya questnya balik lagi ini kalau nggak salah nambah jumlah anggota apa buat dulu nama gitu ya oke guil master sertifikat diaduh Hai lupa ya oke lah lanjut dulu loh tadinya mau nampain lagi tunjukkan bukti langsung aja dia nambah kalau nggak salah Oh enggak itu ngaktifin doang terus bikin nama ya nah aku eh menambah aku ingin membuat guil segera membuat Oh aduh iya langsung kesinilah thread Hai maaf fix max guil member Oke kita kasih nama eh critical aja lah critical bagus tuh ini ide gagasan Bang Bang aset ini critical itu ngobrol-ngobrol kita waktu pertama di Klemen ini video yang pertama Bang karbikin Guil Bang siap tapi nggak mungkin sisa kaya yang aku bilang harus bikin yang lain saka yang itu bahaya itu akun cantik ini oke udah jadi tuh akhirnya Master Guil critical sampai ketemu di GWH teman-teman yang udah punya pada gua pasti kita ketemu walaupun cacat gue ikutan lah pokoknya oke kita lihat tuh kita tambahin dulu bro nanti saya serahin aja lah ke bos asep lah nih untuk sortir-sortir yang anggotanya ya minimal minimal level 100 biasanya gitu tapi kalau saya mau bebas-bebas aja sok aja yang mau ikut-ikut kita nambahin dululah sampai 15-20 anggota ya karena banyak-banyak juga kalau enggak aktif ngapain ini kan biar lebih solid aja oke dan meramaikan beta versi nggak tahu kapan ya beta kita versi GWH nya dengarnya sih ngomongnya deket-deket Bro ya enggak papa partisipasi aja buat ngeramein ini udah mulai banyak kalau pemain yang setiap hari online lebih dari 100 orang itu udah lumayan serulah dengan rebutan spot ya kalau farming mana ini ya Oh ini ngeceng ini bro Wah iya lupa guilnya itu harus level 3 untuk punya Bang ama Iya level 3 bisa pakai bendera ya aduh harus sumbang exp lagi nggak masalah sih Hai cuman cukup gak maksudnya saya lupa Hai nambah anggota gue lagi ya Hai jadi 20 oh iyalah tambahin lagi Oke 20 aja lah enggak usah banyak-banyak cek langsung mengikuti tes ini yang ketiga tuh siapa gitu ya momennya ya hai oke Oh ini apa golem ya still golem Hai wih mana ini questnya yang ini gitu nah sudah bro kita cukup aja langsung balik lagi udah deh kayaknya cukup 20-20 anggota dulu aja Hai aku telah menyelesaikan tes Hai Oke beres gitu doang kita masukin guil point ya di sini eh teman-teman yang mau bikin harus siapin juga kalau nggak salah ini bayar deh tuh kan 10 juta waduh 10 juta ya mahal juga di bank cuman ada 5-6 juta gini Hai wah 5 juta bisa lah 500-22 dulu waduh itu GM virus ronde 8 buset banyak banget tebak-tebak kan sampai 8 ronde Oke ngecek waduh hai 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 kayaknya iyalah guil Hai ke kita bayar aja 5 juta Bro 500 poin ya buat naikin level doang hai 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 saya terserang lupa bener Hai ini apa-apa level tiga Iya bener level tiga nggak bisa weh Aduh lupa lagi naikin ininya gimana ya hai 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 naikin eh pakai koinnya itu loh untuk naikin levelnya Hai aduh lupa hai 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 Sampai grill info tukangnya udah ada bro Hai Oh buka lagi yang menu anggota kayaknya kalau salah iya 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 Hai gunung tesnya belum bisa dipakai apa-apa Marquis baru ko nama Baron itu bisa satu di awalan itu pertama buka guil ya itu ko nama Baron doang Marquis sama duk belum ada hai hai oke itu bedanya wawonang aja sih pangkat Marquis duk itu Hai lukaan bener oke pakai Tara naik level Hai beti harus ke level tiga ya tadi tuh buat guil war tos level berapa ya Hai kapel ya cobain lantar level tiga dulu Hai rem abisin aja lah semua exp-nya Hai eh 5juta Oh naik guil level 2 Hai butuhnya 2000 bro guil poinnya berarti kalau 2000 seharus 80% an ini di level 132 Hai eh Apalah farming dulu apa Hai Oke lah Oh ada Bang Asep saya kepikiran Hai kayaknya saya sumbang dulu 500 ya 585 ya Hai kurang 1065 bro 1665 oke lah 1465 oke banget chef jangan pura-pura afk bro gua butuh bantuan loh oke thanks for watching see you in the next episode bye-bye don't forget and don't watching time let's join di server dan saya akan coba untuk episode kedepan cara untuk coba identifikasi ini akan saya informasikan mana yang terbaik di kolom dan apakah yang harus kalian lakukan pada saat identifikasi Oke thank you for watching see you next time dadah bye bye you you